Nah si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitonia daripada yang lalu-lalu Gila ya orang tua satu ini bener-bener keterlaluan Halo-halo bos Amir Rae sebut Jokowi dajjal dan syaitonia Netizen dan warganet buat Amir Rae sebagai letuconan Yuk kita simak videonya Nah si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitonia daripada yang lalu-lalu Nah jadi singkat kata kita ini semuanya hanya sebagai kecil Nah kita tahu berbagai kelompok elektual yang Islam, yang juga nasionalis Kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah sehingga sekata Jadi frekuensi gelombinnya sudah sama It is about time ya to create a massive and forceful power ya Untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara Karena manusia toxic ini menyebarkan racun kemana-mana Kalau dibiarkan bebas Gila ya orang tua satu ini bener-bener keterlaluan Mbak Amin itu sudah tua, sudah sebu Buk ya etikanya itu lebih dijaga gitu loh Mbak Gimana kita yang masih usianya lebih muda daripada Mbak Amin mau menghormati Mbak Amin Kalau Mbak Amin sendiri perilakunya seperti itu gitu Kalau misalkan memang Mbak Amin ini nasionalis orangnya, gak akan berperilaku seperti ini loh Mbak Memalukan Masa Mbak Amin gak tahu sih Indonesia sekarang itu makin maju ketika dibawa Pak Jokowi Dari segi apa? Infrastruktur Lebih maju Apalagi Itu freeport yang dulu dikuasai, dulu jamannya Mbak Amin itu sudah ada tuh Freeport tuh dikuasai negara asing yang ketenang negara asing, antik-antik asing yang Mbak Amin bilang Sekarang sudah diraup sama Jokowi sudah 51% kalau gak salah Ini bahkan proyeknya menuju ke 60%an Smelter kemarin dibangun lagi Terbesar se-dunia ya Smelter yang terbaru yang digersik itu Itu berkasnya apa Mbak? Jokowi Mbak Buk ya harga gitu loh Lucu banget sih Anda itu bayangkan infrastruktur yang segitu banyaknya yang dibangun Pak Jokowi Gak keliatan Mbak Ya wajar sih mungkin Anda rakyat Sudah sepuh ya Jadi tidak melihat kebaikan-kebaikan atau apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi Karena Anda beberapa kali ya beberapa kali mengait masa untuk menjatuhkan Pak Jokowi tapi gak pernah berhasil Mungkin itu yang bikin Anda itu semakin kesini semakin sebel sama Pak Jokowi Oke guys Kemarin saat Amin Rais membacakan sebuah naskah tertulis Yang dimana naskah tersebut membacakan berbagai kasus yang pernah terjadi di jaman pemerintahan Bapak Jokowi Intinya semua disalahkan kepada Bapak Jokowi Dan dengan dasar itu bagi Amin Rais TS untuk menyeret Bapak Jokowi ke dalam penjara Netizen dan warganet langsung buat Amin Rais seperti ini Yuk kita simak lagi videonya Ini parah nih Tenang, tenang Tenang, tenang Tenang, tenang Tenang, tenang Wak jemip Mengoku apa-apa Masasara Kau Tengah Kasu kaya kerukut kaya kerukut Toko-toko level sih Ditarik Ditarik Yaya 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 Bapak buat Anton Gufumawa ini Hehehe 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 Maju-maju-maju Hehehe 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 Iya kak Hehehe 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 Pipis sampe sakit guys Nah ini untuk membuktikan silok sungguhan kecepatan tangan Jalan banget Hehehe Hehehe Dari tinggi daripada emisi karbon bis berbahan-bahan emisi per kilometer baca api her ENGEL ANGEL CHid AÄAU Ini parah Baik Ini pasukan kami raih CSKS Semua ini Semua ini Kenapa harus kereta bayi sih? Biar saya nanya meluatnya Itu bisa pasukan ya? Tidak tahu Dimuatin Kau kemana sih Mbak? Jalan-jalan kembali Bukan ini di Di kuburan Iya Iya di kuburan Iya Anjir Ngeret Kata matanya Ngeret Iya Semua lagi Masukannya ke dalam Uji Seumur hidup Tanah Tidak memakini rakyat Sudah mendorimi rakyat Rakyat Meskipun salah Ulah Mereka namanya Jokowi 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 Pasukan Tidak Gila Tidak Menunggu Tidak Khoian Tumai Siapa yang bikin ini, siapa? Ya, onetition lah Ini apa ini? Sampai 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 Oh 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 Demo lagi Oh 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 Ini parah nih on Oh 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 � you tapi kalau tahu supernya dari ibu-ibu yang memberi tidak apa-apa oke gini guys meski masa jabatannya telah berakhir Presiden Republik Indonesia yang ketujuh yakni Jokowi Dodo tetap menjadi target kritikan dari Bapak Amin Rais bahkan mantan ketua MPR Republik Indonesia kini mendesak agar Presiden baru Prabowo Subianto segera mencobot jabatan putra sulung Jokowi yakni Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tuntutan itu disampaikan Amin Rais dalam cuplikan video yang belakangan beredar di media sosial dan Bapak Amin Rais pun memberikan waktu selama 3 bulan kepada Bapak Prabowo untuk segera memperhentikan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia wow Bapak Amin Rais ini aneh-aneh aja catch 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 catch